Jembatan ambruk, aktivitas warga terganggu Tabloid IB ditemukan di masjid-masjid Syukuran dan kira petani durian Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari Pekalongan maupun sekitarnya Selain tiga sorotan tadi, berita kecelakaan sebuah truk yang menabrak pagar pabrik di Tegal Dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini Saya Nisa Asayuta, inilah Kompas Pekalongan Selamat datang di Kompas TV Independent Terpercaya Puncak musim hujan, bencana semakin banyak terjadi Di beberapa sebuah jembatan yang menjadi sarana warga untuk melakukan aktivitas ke wilayah lain putus total Karena dilanda arus air Ambruknya jembatan ini sempat direkam oleh warga melalui kamera telpon selulernya Inilah visual video amatir yang merekam detik-detik ambruknya Bangunan jembatan Desa Plompong, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes Jembatan dengan panjang 72 meter dan lebar 2,5 meter Ambruk karena tergerus arus sungai keruh pada Senin sore Jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga yang menghubungkan Desa Plompong dengan Kalikola, Kecamatan Sirampok untuk menuju kecamatan atau kota terdekat Akibat putusnya jembatan ini sekitar 3055 kakak terisolir dan berdapat pada aktivitas perekonomian warga maupun pelajar yang terganggu Penyebab amruknya jembatan ini karena pilar pinggir jalan sebelah selatan runtuh akibat tergerus arus deras banjir bandang Fondasi pilar tersebut terbawa arus sehingga badan jembatan jatuh ke sungai Kini jarak tempuh warga lebih jauh karena harus berputar melewati desa lainnya Banyak anak sekolah yang menggunakan jembatan ini? Ya banyak, banyak sekali Terus muternya berapa kilo kalau misalnya? Kalau lewat kesononya itu ya sekitar hampir 50 kiloan lebih lah Lewat mana Pak? Lewat jelibur Jauh ya muternya? Ya jauh memuternya Dari pihak terkaitnya ke sini Pak? Hah? Dari pemerintahan dah ke sini? Ya belum sini Pak, baru ke sini ya baru kejadian belum ke sini mungkin Jembatan ini dibangun pada tahun 2007 lalu Sementara bangunan jembatan baru yang sedianya untuk mengganti Bangunan jembatan ini telah ambruk saat tengah proses pengerjaan pada 2018 lalu Diduga tak kuat karena kelebihan muatan Sebuah truk mengalami pecah ban hingga tak terkendali Dan menabrak pagar sebuah pabrik di calur Pantura, Tegal Akibatnya pengemudi dan kerne truk mengalami luka-luka Dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan Truk teronton bernomor polisi G1910BP ini terguling setelah menabrak pagar tembok sebuah pabrik gelas Di jalur Pantura, Maribaya, Kabupaten Tegal Kecelakaan tunggal ini disebabkan truk bermuatan minuman ringan ini mengalami pecah ban Menurut penjaga pabrik, benturan antara bodi truk dan tembok menimbulkan suara cukup keras Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan truk ringsek Sopir truk sempat tergencat di kabin truk sedangkan kernetnya terpental keluar Keduanya dilarikan ke RSUD Suradadi, Tegal Menurut supir truk, dirinya melaju dari arah barat dengan kecepatan sekitar 40 km per jam Tiba-tiba, sekitar 200 meter sebelum lokasi kejadian Ban depan sebelah kiri truk melatut Sehingga laju truk oleng menabrak tiang telepon dan tembok lalu terguling Saya kan udah dekat, tiba-tiba pecah gitu Terus langsung oleng? Iya, langsung gak bisa dipenyalin Sebelum menabrak tembok? Menabrak tiang Tapi sempat tetap menguasai kemudi? Iya, waktu menabrak tiang itu saya masih pegang kemudi Kemudian kan, itu kan jalannya agak miring Akhirnya lapang kembatas tembok Truk nasi ini berangkat dari Cipitung sedianya akan menuju ke Kudus Diduga ban truk meletus karena kondisinya sudah tidak layak Ditambah beban muatan yang cukup berat Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Polres, Tegal Setelah dikebut siang malam, jalan tol Batang Pemalang yang mengalami retak-retak Akhirnya rampung diperbaiki Sebelumnya, asfal jalan tol di kilometer 321 mengalami keretakan sepanjang 20 meter di ruas sisi selatan Selain retak, bahu jalan juga longsor Jalan tol Pemalang Batang yang mengalami retak sepanjang 20 meter dan longsor di bahu jalan di kilometer 321 Sudah diperbaiki oleh kontraktor yaitu PT Sumber Mitra Jaya Lokasi retaknya jalan tol dan longsor ini berada di desa Kalang Depok, Bodeh, Kabupaten Pemalang Bahu jalan yang longsor sudah tidak lagi terlihat karena sudah ditutupi oleh material tanah merah yang akan ditanami rumput Sementara jalan yang retak sepanjang 20 kilometer kini sudah tidak lagi terlihat karena diperbaiki dengan sistem ditambal Menurut General Manager PTSMJ, Reza Faisal penurunan bahu jalan dikarenakan curah hujan yang terus-menerus dalam beberapa hari Kemudian struktur tanah menjadi lembek dan terjadi longsoran Namun pihaknya langsung tanggap dengan melakukan perbaikan dan selesai dengan waktu 6 hari bekerja selama 24 jam non-stop Reza tidak menampik sejumlah titik di ruas Pemalang Batang juga ada guguran bahu jalan Namun pihaknya langsung memperbaiki sehingga tetap aman dilewati oleh pengguna tol trans jawa itu Kita lakukan overlay ulang dengan pengaspalan dan aspal Jadi begitu sudah di aspal ini sudah aman untuk pengguna jalan Tanah yang longsor di sini kita lihat sedang dilakukan pemadatan ulang Nanti kita bisa lihat di satu lokasi lain yang sudah kita berikan pembesian dengan wire mesh Kemudian kita lakukan pengocoran Sehingga air tidak lagi mengalir di atas tanah Dia sudah di atas perkerasan Sebelumnya pada tanggal 16 Januari atau hari Kamis lalu Aspal jalan tol di kilometer 321 mengalami keretakan sepanjang 20 meter di ruas sisi selatan Keretakan dan longsor terjadi setelah hujan ras melanda daerah pesisir Pantura dalam beberapa hari terakhir Baik saudara, untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya Tabloid provokatif diadarkan di sejumlah masjid Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton!